Setelah ajang TikTok Awards Indonesia 2023, Fuji dan Aliyah Masaid akhirnya dipertemukan lagi. Video pertemuan mereka pun viral di media sosial. Selain karena disaksikan oleh Tariq Halilintar, Fuji selaku mantan pacar memilih untuk menjadi pihak yang mengajak Aliyah Masaid bersalaman terlebih dahulu. Meski begitu, interaksi antara keduanya memang tidak berlangsung lama. Sementara itu di sisi lain, dilansir dari akun TikTok MibaBiu pada minggu, 19 November 2023, tampak Aliyah Masaid dan Tariq Halilintar yang diduga memilih keluar dari acara tersebut terlebih dahulu. Berbeda dengan pasangan yang tengah dibicarakan tersebut, Fuji justru masih disibukan dengan pertemuan dengan beberapa orang. Salah satunya adalah seorang Sultan asal Makassar, Fanny France. Fanny France dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses asal Makassar. Menariknya, saat bertemu dengan Fuji di acara yang sama, ia langsung menghampiri sang TikToker. Tidak hanya Yute, Fanny tidak melewatkan kesempatan untuk mengajak Fuji berfoto bersama. Sembari sama-sama mengenakan outfit serba putih, keduanya berfoto bersama sembari memamerkan senyuman ke arah kamera. Momen Fuji dihampiri sampai diajak foto oleh Sultan Makassar ini menuai beragam komentar. Keren kah Fanny France owner FF Makassar langsung foto dan disambut baik oleh Fuji, kata netizen. Si ibu lebih pilih foto sama Fuji, keren banget si ibu, tambah yang lain. Fuji bukan artis tapi hampir semua yang ada di situ minta foto sama Fuji, komentar netizen lainnya. Selain itu, Tarik Halilintar beserta Aliyah Masaid dan sejumlah selebritas lainnya menghadiri acara dari salah satu brand kecantikan. Ternyata, selebgram Fuji juga menghadiri acara ini bersama kakaknya. Alhasil, interaksi mereka jadi sorotan warganet. Dan benar saja, Tarik dan Aliyah bertemu dengan Fuji dalam acara yang negusum tema serba putih ini. Aliyah bahkan bersalaman dengan Fuji. Keduanya menunjukkan ekspresi yang ramah. Sementara Tarik yang berada di tengah-tengah wanita cantik ini hanya bisa melomo saat melihat Fuji bersalaman dengan wanita yang belakangan disebut-sebut sebagai pacar barunya itu. Jika dilihat dari ekspresinya, tampaknya adik Atta Halilintar ini seperti tidak menyangka Aliyah Masaid dan Fuji akan bertemu secara langsung, bahkan berinteraksi. Sayangnya, adik almarhum Bidi Andrian Shah ini hanya menyalami Aliyah saja, tidak dengan Tarik. Potongan, video interaksi mereka langsung viral di TikTok dan ditonton hingga lebih dari 3 juta kali meski belum 24 jam diunggah. Tampaknya warganet memang menunggu-nunggu reaksi langka antara mereka. Engat bosan lihatnya berulang-ulang apalagi lihat horik pandangannya itu, kata salah satu warganet di kolom komentar. Uti salamanya sambil nunduk lho, sopan banget nih anak, lah Fuji, ungkap netizen lain. Cara Fuji berkelas banget, saya suka banget ekspresinya, kaisa senyum tipis aja, ucap yang lain. Selalu ada kakak tersayang di samping Kak Fuji, yang lain menimpali. Sementara itu, beberapa bulan terakhir, kedekatan Tarik dengan Aliyah memang sedang jadi sorotan. Terbaru, mereka sempat nonton Coldplay di Gelora Bung Karno. Sebuah foto yang memperlihatkan betapa lengketnya Tarik dan Aliyah Masaib di lokasi konser Coldplay pun berseliweran di media sosial TikTok menariknya, dalam foto tersebut terdapat juga sejumlah selebriti lain termasuk pasangan J.J. Govinda dan Shahna Sadikah. Rupanya, pertemuan mereka tak hanya sekadar foto-foto, namun juga dihiasi momen bermain NBC 5 dasar. Momen tersebut diunggah oleh Tarik Halilintar melalui Instagram Stories akun Centang Biru miliknya sebelum konser dimulai. Tampak Tarik, Aliyah, JJ Govinda dan Shahna Sadikah sedang mengisi waktu sebelum Coldplay naik ke atas panggung.